Ini unik nih Lo dari mana? Keingatan dia Aduh Bro, lo tampilan begini Lo bikin gambar begitu Lihat tuh apa yang dibikin sama dia Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Rilian Tumbel Nah disini saya akan buat video lagi Kali ini saya akan menunjukkan pada teman-teman semua Bagaimana saya itu mulai berkarir di dunia tattoo Dan bagaimana pertama saya itu mendapatkan penghargaan Sampai terakhir kali itu di tahun 2019 kemarin Daripada kita lama-lama ngobrolnya Langsung aja kita cek videonya Nah ini pertama kali saya ikut Eh bukan pertama kali saya dapatkan penghargaan itu di acara ini Manado tahun 2014 Sekalian sama event kontes mobil Ini konsep saya Nah saya ikut dua kategori Yang di kiri ini kategori color Dan di kanan kategori black and grey Tapi colornya hanya warna meh doang Ini saya gambar Paul Walker sama mesin Nah ini saya dapat top score Padahal hanya dua kertas doang ini Karena pertama kali Rasa senangnya memang Gak kebayang waktu itu Oke sebelum kita lanjut Saya akan menjelaskan dulu sama teman-teman semua Bagaimana urutan juara di Di lomba tattoo itu Pertama itu ada lima Yang paling tinggi atau yang paling atas itu Pertama the best Terus juara satu Juara dua Juara tiga Pertama favorit Nah di bawahnya ini Itu ada yang namanya Nah yang ini top score Ada 10 top score Kadang 10 Kadang 5 Tapi kalau sekarang kebanyakan Udah gak pakai itu Udah gak ada top score lagi Lanjut Nah yang kedua ini Pertama kali saya ikut kontes nasional Di kota Ambon Nah ini suasana kontesnya Ada boy suspension juga disini Terus ada tip yang tattoo Tradisional tattoo Nah ini foto Nah ini foto Saya lagi foto sama juri Bang Ken Ken Sama Bang SK Ini model saya Ini konsep saya Dapat top score lagi disini Oke selanjutnya Saya ikut kontes Di tahun 2015 Dengan tema Otomotif Toyota Lebih khususnya Jadi saya gambar disini Gambar mobil naris Ini saya dapat juara 3 Oke lanjut Nah ini saya ikut di Makassar Tahun 2015 Ini ada Bang Uca Sama Jimmy Toge Nah disini para jurinya Ini ada Bang Jepo Bang Ken Ken juga Bang Jimmy Toge Sama Bang Edim Ini pas penilaian Ini piala-pialanya Nah ini gambar saya Ini saya ikut di Black and Grey Dan Tidak disangka ini saya dapat Juara 1 Di kontes Makassar Oke lanjut Nah kali ini Tahun 2016 Festival Tatto Sulawesi Utara Ini ada kewasaran Temanya Tema budaya Sulawesi Utara Ini suasana Kontesnya Ini jurinya juga Ada Bang Ken Bang Make It Magic Ink Sama Bang Reky Tugans Nah ini konsep saya Ini Sebelah kiri ini Saya dapat Yang color ini Dapat Favorit Terus yang Black and Grey Saya hanya dapat Top score Ini pas penyerahan Hadianya disini Ini pas teman-teman Kenal ada Bang Bang King Tatto Bali Sama Bang Prima Bali Lanjut Di tahun 2017 Masih di Manado juga Nah ini Suasananya Nah disini Kontes Paling Menantang sekali Seumur hidup Karena disini Apa namanya Panitia Haruskan Kita peserta itu Freestyle Atau Ini saya mau jelasin Di dalam Kontes itu Ada Ada tiga Tiga cara sih Kalau mau dapat Poin lebih Itu pertama Stensil Stensil itu yang Yang ciplak itu Ditampal dulu Terus diikut Gambarnya Terus yang kedua Itu Freehand Freehand itu Gak pake ciplak Gambar Tapi masih Pake referensi Masih liat gambar Dan yang ketiga Itu ada Freestyle Itu Pokoknya Murni langsung Dari Dari kepala Terus bikin Gambar Nah itu yang Susah ini Yang ini Jadi Gambarnya Agak Radar-radar Ya Teman-teman Tau lah Nah ini Gak pake Gambar Gak pake Referensi Sama sekali Ini Dua-duanya Black and grey Sama Color Disini Saya Dapat Di The best Black and grey Ini Hadiahnya Sama Piagam Dan Piala Terus Lanjut Nah ini Tahun 2017 Balik lagi Ke Ambon Saya Ikut Di Ambon Lagi Ini Suasananya Pas Kontes Pesertanya Lumayan Banyak Disini Juga Nah Cewek-ceweknya Lujukan Main Banyak Nah ini Juri-jurinya Ini Ini Konsep Saya Tapi Ini Stensil Di Ciplak Ini Black and Grey Saya Dapat The best Dan Di Color Ini Saya Dapat Juara Tiga Ini Kiri Gambar Black Panther Dan Gambar Boneka Bapak Ini Bapak Wak Kota Ambon Yang Menyerahkan Hadiah Dan Medali bersama piagam pokoknya ini senang banget ini saya Oke lanjut di masih di tahun 2017 ini saya ikut lagi kompetisi di manado ini saya lagi bikin gambar ini yang kiri saya ikut kategori black and gray ini saya ciplak stensil di ciplak terus diikut dan di kanan ini saya buat gambar freehand enggak pakai ciplak tapi ada referensi buat nyontek dia kegiatan ini saya sebenarnya agak bingung ini cara penilaiannya jadi dua poin ini digabung-gabungin terus yang dapat ya hanya satu doang ini saya dapat base color hanya di sini ini enggak tahu gimana yang jelas poinnya foto peserta Oke lanjut ini tahun 2018 di Palu nah ini gambar saya ini dah dua-duanya dapat juara satu di dua kategori kategori black and gray ini sama color kalau yang black and gray ini saya stensil tapi yang atas burung sama tengkorak ini di bawah ini saya freehand yang kanan ini color ini murni freehand semua gambar budaya di sana lah sama hewan khas di sana karena temanya kan tema tema budaya Palu ini piagam piagamnya dengan dia nah ini semua peserta lomba Oke lanjut nah ini acara yang paling megah di tahun 2019 juga Mas Berto award acara ini di Bekasi ya disini saya pertama kali ketemu kok enriksinigami itu tampilan begini lu bikin gambar begitu lihat tuh apa yang dibikin sama dia nah jangan mikirin yang kayak gini-gini tapi dia hatinya lo liat tuh elo gitu gambarin tangan sendiri loh nggak pakai stensil gambar tangan sendiri itu freehand ya di sini saya juga turun freehand ini gambar saya yang dikiri pokoknya kedua-duanya ini saya freehand color sama black and gray ini gambar Usup One Piece sama gambar Samratulangi pahlawan asal Manado dan dibawahnya ini ada kawasan atau tarian khas suku di Minyasa di seluruh utara jadi ini yang saya buat dan nggak nyangka saya bisa dapat juara saya dapat juara 2 di Old School New School nah buat teman-teman yang nggak tahu itu Old School New School itu adalah gambar yang kayak kartun gitu dan nggak ribet saya jelasin dia kayak kartun jadi kemungkinan saya konsep saya di One Piece itu yang dapat tapi yang dibawahnya yang stiker itu yang gambar kartunya mungkin disitu saya dapat terus kategori realis kategori realis itu dia gambar yang real lah mungkin itu yang di atasnya stiker One Piece ini teman-teman oke ini kalau yang realis ini kategori realis itu dia gambar yang real lah mungkin itu yang di atasnya stiker One Piece stiker Usup di bawah kan di atasnya ada yang yang versi realnya mungkin itu yang masuk di realis jadi saya dapat the best disitu semua orang-orang hebat kayak nyangka bisa foto barang sama-sama kok Hendrik ini saya dapat juara 3 di kategori color jadi itu mungkin semuanya keseluruhannya dinilai jadi apa namanya mungkin mereka nilai cara pemasukan warna saya jadi saya dapat juara tiga disitu jadi ini kontes kalau udah di bagian Jawa atau Bali ya kategorinya udah kayak gini jadi hari pertama itu ada tiga kategori dan di hari kedua itu ada tiga juga kategori jadi kalau kita pinter-pinter gabungin satu konsep kita atau satu gambar kita itu jadi bisa masuk tiga-tiganya di disitu nah jadi disini mungkin itu kenapa saya dapat tiga piala di hari pertama karena gambar atau konsep saya itu memang sudah saya saya susun sedemikian rupa biar tiga-tiganya bisa dinilai bisa masuk di kategori itu sementara yang di hari kedua saya nggak dapat apa-apa karena sama saya maksain juga tiga-tiganya harus masuk ini saya pikir udah udah dapet tiga juga udah senangkan ternyata masih ada satu lagi ini yang paling hebat sih yang saya rasa saya dapat the best artist disini kemungkinan di hari kedua itu saya nggak dapat tapi poin saya kalau digabungin sama hari pertama ya lumayan tinggi lah jadi saya dapat itu the best artist kemungkinan saya ya bang kalau salah maafin nah ini saya jadi saya bawa pulang itu empat piagam sekaligus nah lanjut di kontes yang terakhir saya ikuti itu ini Magic King di Bali tahun 2019 juga kemarin ini suasananya ini jadi mohon maaf untuk videonya karena sekarang nggak ada dokumentasi lagi saya nyari hanya ketemu yang ini jadi agak kacau karena ini dokumentasi waktu saya live nah ini gambar saya saya bikin gambar Piccolo Dragon Ball tapi yang versi realisnya ini freehand juga ini karena saya memang ikut di kategori freehand waktu itu tapi masih pakai referensi juga masih lihat gambar hanya sebagiannya yang saya ah pinter-pinter lah nggak nyangka juga disini kali saya dapat juara tiga semua orang-orang hebat ini senang banget bisa ya bisa se-sepodium lah sama mereka nah ini jurinya salah satu ini orang Menado ini abang saya Bang Ricky Tugans pokoknya nah itu dia teman-teman jadi saya di tahun 2020 saya udah nggak ikut kontes karena teman-teman juga pasti semuanya tahu karena pandemi ini jadi nggak ada kegiatan-kegiatan itu jadi kita stay atau diam di Bitung Sulawesi Utara tapi saya sempat ikut kompetisi walaupun bukan tato itu pertama saya ikut kompetisi apa namanya melukis virtual kedua saya ikut mural ketiga saya ikut mural juga nah yang kompetisi pertama ini yang melukis virtual saya dapat juara satu yang kompetisi mural ini pertama saya dapat juara satu dan kompetisi yang kedua mural saya dapat juara dua jadi walaupun ada pandemi saya masih bisa mengikuti kompetisi yang ada warnanya di dalam daerah nanti kita tunggu aja di tahun 2021 ini mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita beraksi lagi teman-teman Oke teman-teman itu sudah ada video saya kali ini nanti ketemu lagi di video-video berikutnya bye itu orang seni Tato eh seorang bos Tato Tato bukan kriminal eh Tato itu seni